Hai Oke guys kita meski ke game pertama antara tim sedo melawan tim tempest kita lihat brodean sama kincah guys ya melawan dari timnya btr anin ya jadi kalau misalkan kalah 2-0 ya game-nya bakal kelar gitu ya jadi bukan game of three teman-teman dan disini yang jadi jungle ternyata bukan jumper melainkan itu ada Razibings yang bakal jadi jungler pakai kaisernya dan dia bakal langsung jalan ke arah blue dimana dari kingshux juga bakal ada infeksi dan menariknya adalah Razibings ini bakal mulai dari kembur terlebih dahulu nah ini berodean Yes ya itu dia bermain kaiser juga dia bermain Prince of landling tapi dibawa eksekut dan ditaruhnya di kelas lain kali ini mereka switch dulu karena mungkin mereka punya player marksmen yang konsisten dan ini langsung gitu guys luban ngeri banget ya guys ya Hai ya tapi ini bakal ada invite lagi nampaknya bakal dilakukan juga mati ms2 dimana dari rem udah mulai low HP masih ada wave breaker untuk ngeheal masa kosong dan network gold juga masih dimenangkan oleh tim siado ini menariknya adalah dia Razibings dari tim secret bisa langsung di kelas lain selena gaming segi hero sendiri main buat face-to-face sama Mai alain sama main itu masih menang main harusnya di early apalagi main bisa buat outplay lain cuman kayaknya kali ini dari DNKT juga masih bisa farming brodean main sambil baca Saweria guys ya ya dimana di bagian bawah juga masih farming juga aduh kayaknya bakal turunin temponya nggak mau main terlalu cepet Hai buka juga bakal balik farming lagi dan DNKT juga bakal recall dulu buat eh hildaranya ya itu dia dan kita juga masih menunggu andreedle outburst dari seorang sang leju ya Kingsha 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 guys buddha nice banget masih berusaha di follow-up cuman kita tahu juga ya hankerim langsung dapet ya guys ya gue sangat respect disini dari posisi seorang elemen menurut gue ini gaming Hai ya dan demikian juga udah razibings yang kalian juga masih terlalu sulit ya sebenernya kaiser tanpa adanya dolia itu cooldown ultimate nya aja kalau misalkan nggak ada wb itu 60 detik tuh level satunya jadi bakal jadi kudun yang lama banget dan dia harus tentuin bener-bener pakai ultinya kapan karena itu bakal dibutuhin Brodian Brodian bertahan karena udah metorku lagi dibantu dekat setempat dari rim membuat razibings juga harus cabut dulu sambil dia nge-clear Minion Wave yang bakal masuk ini masih ada barrier-barrier di bawah menit 4 yang bakal dibantu juga sama anin nggak mau dikomi tentunya tapi udah ada pergerakan juga yang dibuka tentunya tapi udah nge-nya tuh udah nge-nya tuh udah nge-nya tuh masih punya flash misalnya guys kinses itu pada tipis banget loh juga kali ini bakal diri saat ultinya itu ada satu brezik pilihan juga konek dari player tim shadow 4-0 di awal tanpa gelok kali dari seorang 40 guys bayangin aja lo lubannya soloki lagi guys kehelok dia bermain di Malaysia selalu bermain Max menurut gua cukup jadi surprise ini sih terlalu EZ gak sih guys buat tim shadow udah pernah ngeliat dia bermain wukong so this is supposed to be his first debut juga bermain wukong dan bagus banget dia sabar nungguin seorang Selena yang bermain Xiaoqiao tadi berusaha untuk lewat ke arah liver yang menurut gua itu harusnya nggak boleh dilewatin secara cuma-cuma oleh seorang match itu kayak bener-bener deadlock banget gak sih untuk seorang match lewat sendirian ke arah posisi liver iya karena emang rotasinya malah jadi nabrak sama yang lain ketangkep dan kali ini ah dari dragon tyronnya udah mulai up bakal di zoning juga sama rem lem udah kena cicil dia udah mulai boyok juga masih ada Edward yang bakal di pasif lubang bakal dilompatin aja langsung golden keujaan keluar juga ada wukong ya Edwardnya tumbang guys seharusnya free tyron sih guys dia punya blossoming fan di zoning sama riem ya ini dari riemnya juga udah oke banget buat ke zoning out dan keberanian dari kingshak sih yang ngebuat ini semua terjangkir saya dapetin tyronnya guys ya menariknya adalah dia kritikal mulu iya dan yang gue suka biasanya adalah salah satu hero late game atau investasi scaling yang dimiliki oleh teman-teman dari team shadow udah cukup strong di early pass dimana tadi dia udah menang satu versus satu terhadap apa luara di bawah juga kemudian habis itu mereka mendapatkan satu lagi tyron juga so ini bakal menjadi pressure yang menurut gua well kalau di search sampai kira gold different ya perbedaannya sampai dua ribu dua ribu itu sekitar setengah sampai seperempat item bahan per orang sih iya lumayan lah ya udah ada perbedaan kayak gini terus wukong lagi snowballing di early ini udah kena satu buah knokap lagi ada blossoming fan karena luban luban masih butuh bantuan juga midnya juga bakal di clear tentunya sama kingshak bersamaan juga dengan ying tentunya kali ini di atas ada main aja nih mas dan sama anin ya nggak mana-mana juga udah ada satu blok suming fan lagi yang dibuka tapi miss mereka cuma fokus buat nge clear minion aja di bagian mid lane gak akan dari main tim shadow kalau coba untuk nyulik lagi edward edward aduh oke 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 dari smithnya bro yang lain sih karena ditabrak juga rezibings dan saya juga itu harus ya enggak pakai usia enak yang lebih pasti dia enggak mati dan mungkin keunggulannya bisa dibalikin sama tim tempest Oh iya dan kalau kita pantau juga keduanya masih berusaha untuk ngejar ketertinggalan farmy aja masih berusaha untuk mengandung beberapa bounty karena dari kem dulu dari jungler tim tempest dan juga shadow itu udah pada akspon keduanya dan informasinya masih berusaha untuk dicari oleh seorang krean itu sendiri di sini gila luban yang berusaha untuk di-trap oleh Rezi masih aja tidak disupport sama sekali karena support dari seorang tim shadow berusaha untuk kelepasan dari posisi mid cuman tetap nggak ke pick-off dong bagus banget posisinya kalau dulu Edward-nya guys Hai ini gara-gara disolakil dua kali ya langsung main tiga launch satu gitu besok ada percicilan percicilan gak tuh lagi dicicil tower maksud gue cuman di atas ini dia kecilan kayaknya manin lagi temenan ada satu overlord yang bakal coba diamanin dulu tanpa ada kontes dariреisi palabras ya terlalu banyak yang sama kembali aja estimation Luba juga dapetin tower, aneh coba untuk penjurus satu tuh masih ada scorching Blaze langsung karahanin Blasming fan dibuka juga udah mulai sakit dari Selena dan ini harus main sabar lagi mundur Meteor Storm masih ada juga gak begitu sakit tentunya dari Selena dia harus hitung-hitung lagi damage-nya dan harus disengage dulu karena udah terlalu lama tadi dia fight disana hmm, untuk confirm gue gak nge-lag ya tadi karena masih sangat clear di gue anyway, balik lagi tentunya dimana tadi sebenernya ini masih advantage menurut gue juga sangat dominan dari posisi team shadow, mereka berhasil menurutnya satu big objektifnya juga dan posisi tower yang menurut gue krusial banget di arah midline, di arah boatline udah jadi makanan oleh seorang luban juga kali ini dan kita pantau aja dari posisi gold defense yang sebenernya kingsham udah komple gitu guys dia guys dan masih bisa untuk ditrap satu hit lagi oh my god, masih ada shield juga disini apakah bakal menjadi ada satu konten semua yang misalnya langsung tumpang guys, lo 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 jing ya dia bilang suaranya aman-aman aja orang suaranya hilang masa gue gak ngomong guys, masa gue gak backup guys orang suaranya emang hilang emang dia yang ngelek jadi sorry kalau misalkan masalah koleksi ya namanya juga online jadi di warung mati dari tim shadow dan ini 37 skornya ada iron yang kebuka juga mungkin bisa dibalikin sama tim tempest kali ini ironnya langsung diambil aja guys ya bakal dikontes juga udah bakal dibantu juga sama jumper sama luara dan kali ini juga cukup mudah karena gak ada sama sekali tim shadow yang dapet infonya atau mungkin gak mau dimajuin sekarang alain udah bareng sama dulia nih DNKT udah bareng sama rayam rempek guys selalu guys ya selalu di slow kill guys ini masih mungkin banget masih open ending banget karena ini harusnya dibiarin aja sama selena buat dikasih tawarnya ke arah tim shadow kalau dimana tidak bakal dimajuin aja udah kena out kali ini anak knockback masih ada blossoming fan dan pemain dari tim shadow gak mau terlalu over sih buat ngejar ke arah selenanya nah hilang oke ada 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 buset iihih udah ying astaga bro eh ets gini bro baru menit 10 aduh 5 tuker 2 doang guys yo tapi AC yang dimana awalnya itu dari kingshax nya udah dapetin kill duluan tapi sekarang malah jadi dibalikin game nya karena sebenernya dari segi frontline emang lebih kuat juga sih mereka punya zangfei mereka punya main ada juga invincible warrior dari kaiser yang pasti ini bakal mempermudah juga buat model-model luar yang bisa ngeblain dia punya blazing clear terus juga ada damage juga dari xiaoqiao yang bikin tim shadow ini ratanya cepet banget jadi emang harus di follow up lagi dari data sunset terus diri sedulia buat buat ngambil sih backliner dulu nih dari tim tempest jadi frontline nya dicuekin dulu tapi bakal di majuin lagi dipukul sama inksyak sudah dapat dua 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 melihat mereka lagi enggak bagus posisi darahnya jadinya mereka disenggess dulu dan tiba-tiba diambil oleh tim tempestisnya antara lubang versus luara itu atau pressure yang diberikan oleh seorang lubang untuk itu sangat kuat banget nah ini bakal menjadi PR juga apalagi rezeki yang bermain dengan ini sebuah warrior x-blade tempest eros X Fortex brand itu bakal terbal banget dan sulit untuk diinstal oleh hidung-hidung seperti yang menurut gua hampir aja guys ya di condok ke arah early kalau kita bandingin dibandingkan live game yang memang sekarang udah game-on banget untuk temen-temen himpes tempest yang memang sangat-sangat punya banyak body block iya dan lagi ngecek sound bentar teman-teman kalau ada ngecekin kalian juga di live channel gue biar nonton lebih enak karena dari tadi gue juga nggak ngerti kenapa ini settingannya bukan dari kita berdua tentunya bukan dari gua ataupun dari rafalda tapi ini match-nya lagi berjalan yang dan game-nya dibalikin sama tim tempest bakal coba untuk dikat lagi bagian jungle-nya di-invade dan 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 katnya bakal fokus buat nge-split push dulu di bagian bawah kebuat mas dihan mode mode diem-diem itu bisa membangin towernya dia mungkin bisa dapetin high ground kalau misalkan waktunya bisa di-hold sama kawan-kawan dari tim shadow karena dia bakal jalan terus kebalikin satu rezeki wings yang bakal balik ke arah base bakal dimajuin lagi wave breaker kedepan dari rem terlalu berbahaya kali ini kekaitin kebuka juga ultimate dari siau kiau selena 8 detik lagi bakal ada overlord dan dimitimu juga bakal dipush sama-sama siapa nending cuma damage dari tim shadow ini agak kurang ya dari mereka tuh harus bener-bener ngebayu banget buat kincir backland dulu sedangkan ini bakal sulit banget karena wukong udah maju duluan dia udah punya golden kejauh bentukin jeng luar-luarnya posisinya bagus banget deh waduh udah di out bersenai juga tapi sayangnya satu untuk satu kali ini nggak bisa ngebalikin dari tim shadow kurang online meskipun damage lebih sakit tapi pemain dari tim tempest ini punya frontline yang lebih kuat dan juga dia punya backland yang lebih oke posisinya kita lihat oke dan kalau kita pantau sekarang masih berusaha untuk di skill nah duh Ellie yang dapet guys ya ya dapetin overlord dapetin kill juga guys gaya loh Ellie nya guys oke waduh tempat terlalu alih wala lelala masih berusaha untuk dibalas begitu saja present dari teman-teman in Tempest, tapi masih ada satu creep besar yang gua merasa bakal dimaksudkan secara total pesan terbentas oleh teman-teman dari Shadow ini jadi berbahaya banget karena tiba-tiba bisa dibalikin udah di steal juga dimana kali ini bakal ada pemain dari tim Tempest yang bakal defense cuman dari tim Shadow juga bakal coba untuk ngambilin resource milik tim Tempest yang dimana gua enggak enggak ini sih gak expect kalau misalkan gamenya bakal sesengit ini ya tower atas juga bakal hancur dari tier 2 nya udah naga lagi yang bakal coba di follow up sama kawan-kawan dari tim Shadow masih ada satu buah Shiosinder coba buat ke zoning out aja cuman towernya bakal dilindungi tapi bawahnya ini juga kebuka banget ada dua naga yang jalan juga tower harusnya bisa kecicil dengan pasifnya luban di arah atas sana udah setengah dari hilang dari Edward yang gak punya reach buat ultimate ini pressure semakin didapetin lagi dan network coba untuk disamai lagi sama tim Shadow oke dan ini dia pelan-pelan masih berusaha untuk dibalikin lagi hands on nya oleh teman-teman dari tim Shadow setelah tadi berhasil menerapkan steal terhadap overload itu sendiri dan pelan-pelan jungle camp udah berusaha untuk diambil begitu aja resource nya berusaha kejar ketertinggalan bounty juga karena sekarang secara gold different mereka udah sama ini kedua tim sama-sama kompel gini jika di bagian jika di bagian jika di bagian jika di bagian satu langsatu bro dan hahaha gelo guys ya wawah lama sih tapi animusadi transatlakoan siasya enggak guys enggak bisa sih kelihatannya sih enggak bisa sih selena masih ada loh bentar lagi tahan anehnya takut guys hahaha gggs ya soalnya udah pasti harusnya menang timnya bro kemudian guys bye-bye